Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, seminggu ini gue lagi bingung pengen maraton anime apa, dan akhirnya memutuskan untuk maraton ulang anime yang santai aja, yaitu Kuma 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 Bear. Ini adalah anime Sekai yang rilis tahun lalu, dan bisa kalian tonton secara legal di channel Muse Indonesia. Jujur ya, gue agak kesulitan untuk mencari detail kecil anime ini, karena biasanya, sebagian besar detail yang gue temukan berasal dari background animenya. Jadi, kalau background animenya dibuat sangat simpel, ini sudah menandakan kalau tidak akan ada banyak detail yang bisa gue temukan. So, ini dia sedikit detail yang gue temukan setelah maraton Kuma 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 Bear beberapa kali. Detail pertama, walaupun anime ini terlihat sangat simpel, dengan background gambar yang juga simpel, Tapi ada satu hal yang bisa diapresiasi dari animenya, yaitu detail ekspresi para karakter, terutama yang ada di episode 2. Cuma, sayangnya, detail ini hanya di bagian akhir episode 2 saja, yaitu ketika Yuna dan Vina sedang jalan berdua. Kalau kalian perhatikan, disini wajah karakter yang ada di background ikut bergerak ketika dia melihat Yuna, dan satu orang lagi yang matanya juga bergerak karena terkejut melihat pakaiannya Yuna. Ini adalah detail yang sangat manis, karena mereka sampai memikirkan ekspresi orang yang ada di background. Tapi sayangnya, ya cuma disini aja. Detail kedua, di episode 1, ketika si anak kecil datang ke kota untuk meminta bantuan, dia datang sambil menaiki kuda, dan meninggalkan kuda itu di gerbang masuk kota. Lalu ketika dia dan Yuna keluar dari kota, disini bisa kita lihat kalau kuda itu sedang diurus oleh penjaga gerbang. Detail ketiga, sebelum melanjutkan perjalanan, disini Yuna meminta beruang hitam untuk mengangkut si anak kecil. Tapi ketika sampai di desa, Yuna justru berada di atas beruang hitam, dan anak kecil itu berada di atas beruang putih. Ini berarti setelah dari scene ini, mereka melanjutkan perjalanan dan sekali lagi singgah untuk beristirahat. Nah, di istirahat yang kedua ini, mereka bertukar posisi lagi, makanya Yuna bisa di atas beruang hitam. Detail keempat, ketika sampai di desa, si anak kecil langsung berteriak memanggil orang-orang, lalu Yuna langsung menutup mulut anak itu. Nah, kalau kalian perhatikan, Yuna sudah menunjukkan ekspresi kerepotan semenjak anak itu turun dari beruang dan mulai berteriak. Detail kelima, disini Yuna sempat ngomong, aku bukan beruang jahat. Ini sama seperti Rimuru yang ngomong, aku bukan slime jahat. Kalimat ini mengambil referensi dari game Dragon Quest. Detail ke-6, di beberapa scene, kita bisa melihat Yuna yang menggunakan pakaian beruang berwarna putih. Kalau di anime, memang tidak diberitahu dengan jelas kenapa Yuna menggunakan baju putih. Tapi kalau kalian baca di versi manga, dijelaskan kalau baju putih memiliki efek mempercepat pemulihan. Jadi dengan membalik bajunya dan menggunakan baju putih, membuat Yuna bisa pulih lebih cepat ketika dia tidur. Oh iya, gue gunakan versi manga sebagai sumber karena gue nggak baca versi novelnya. Detail ke-7, setelah Yuna mengalahkan Black Viper, para penduduk desa membuat acara dan memasak banyak makanan. Nah, kalau dilihat dari scene ini, sepertinya makanan yang ada di atas meja adalah daging ayam. Kalau berdasarkan penjelasan kepala desa, terdapat kokeko liar yang hidup di luar desa. Jadi sepertinya, daging kokeko adalah salah satu makanan pokok mereka. Makanya daging itu disajikan ketika mereka sedang berpesta. Detail ke-8, kalau kalian perhatikan smartphone yang Yuna miliki. Di bagian sinyal terdapat tulisan Dokoma Demo, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti dimanapun. Detail ke-9, setelah mengalahkan Serigala dan bertemu Vina untuk pertama kalinya, Yuna sempat melihat kebagian atas kepala Vina dan kamera seperti bergerak ke bagian atas kepalanya Vina. Nah, scene ini ingin ngasih tau kita kalau Yuna ingin memastikan apakah Vina adalah NPC atau bukan dengan melihat tanda di atas kepalanya. Lalu, kita juga diperlihatkan Yuna yang mencoba menyentuh tubuh Serigala dengan ranting yang menandakan kalau dia masih penasaran apakah tubuh Serigala ini nyata atau hanya sekedar data virtual. Detail ke-10, di episode 1, ketika si bocah datang meminta bantuan guild petualang, si resepsionis ngomong, apakah kamu yakin kalau itu adalah Black Viper dan bukan ular biasa? Nah, setelah maraton beberapa kali, gue nemu dua alasan kenapa si resepsionis bisa ngomong seperti ini. Alasan pertama, kalau kalian lihat di episode 3, ada satu scene yang memperlihatkan kedua beruangnya Yuna sedang memegang monster ular. Dari scene ini, gue berkesimpulan kalau ular dengan ukuran besar adalah hal yang wajar di dunia ini, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak yang melihat ular sebesar ini akan panik dan menganggap ular itu sebagai monster yang berbahaya seperti Black Viper. Atau alasan kedua, adiknya Vina sempat mengira kalau ular hitam kecil adalah Black Viper. Ini menjadi pertanda kalau sepertinya ada kebiasaan di mana anak-anak akan menganggap semua ular yang mereka temui sebagai Black Viper. Dengan dua alasan ini, jadi sangat masuk akal kenapa si resepsionis menanyakan pertanyaan tadi, karena dia memang hanya ingin memastikan. Detail ke-11, ketika membantu anak-anak bantiasuhan dan ibunya Vina, untuk mencari pekerjaan, Yuna sempat menyebutkan nama Hello World. Nah, buat yang belum tahu, ini adalah referensi dari Hello World, yaitu sebuah sistem pendukung dalam bentuk konsultasi untuk membantu orang-orang Jepang agar mereka bisa mencari pekerjaan. 12. Di sini gue baru sadar kalau orang-orang di dunia ini menggunakan kristal sihir untuk keperluan sehari-hari. Contoh, di dalam guild terdapat lampu meja yang menghasilkan cahaya putih. Kemungkinan di dalam lampu itu terdapat kristal sihir berwarna putih. Hal ini sama seperti kristal putih yang Yuna gunakan sebagai lampu yang tertempel di tembok kamar mandinya. Selain itu, kita bisa melihat kristal merah terpasang di dalam oven yang sepertinya digunakan sebagai sumber panas dari oven itu. Dan juga, kompor di rumahnya Yuna menggunakan kristal sebagai tombolnya. 13. Di episode 9, kita diperlihatkan scene ibunya Vina sedang berjualan di luar restoran. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri, terdapat guild master yang sedang membawa sebuah kotak dan semacam balok. Scene ini memberitahu kita kalau stun yang ibunya Vina gunakan dibuat oleh guild master. Lalu beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan lagi scene Mylin yang seperti sedang memohon kepada guild master. Dari sini bisa diambil kesimpulan, kalau mungkin saja Mylin adalah orang yang meminta guild master untuk membuat stun itu. Dan setelah itu, dia sekali lagi memohon guild master untuk membantunya di urusan yang lain. Dan detail terakhir, pada saat pertama kali mendaftar sebagai petualang, bisa dilihat dari kartu petualangnya kalau Yuna memulai debutnya sebagai petualang peringkat F. Lalu di episode 10, kita sekali lagi diperlihatkan kartu petualangnya Yuna. Dan di sini tertulis kalau Yuna sekarang sudah menjadi petualang peringkat D. Ini berarti, meskipun Yuna sudah mengalahkan banyak monster kuat seperti Black Viper dan Goblin King, hal ini tidak membuat peringkat Yuna naik drastis karena dia hanya naik dua kelas saja dari peringkat F ke peringkat D. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah Marathon Kumakumakuma Bear beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Sawiria ada dari Zurajanaikatsurada. Bang, rekomendasi anime seperti Euzouken. Seru banget rupanya anime model begitu. Gue udah coba search Euzouken, tapi gue belum pernah nonton anime itu. Jadi gue nggak tahu bro, anime apa yang mirip dengan Euzouken. Ada dari Zuami-nya Ganyu. Bang, pernah nonton seris Durarara? Kalau pernah, apakah pernah kepikiran buat bahas anime ini? Gue dari dulu udah nonton semua season-nya Durarara. Kalau masalah ngebahas, dulu pernah ada yang request juga. Tapi sorry, gue belum kepikiran untuk ngebahasnya. Ada dari Nostrum. Hublah. Ada dari Kuliveda. Bang, lu berharap hero apa yang cocok untuk collapse dengan Bleach di AOV nanti, bang? Kalau ditanya harapan ya, gue sih berharap hero yang sering gue pakai. Contoh kayak Warrior seperti Yena atau Archer seperti Wisp. Cuma ya udah fix kan, katanya bakal dapat Lindis, Anet, Lubu, Bright, dan satunya Murad. Ada dari Guru Ngaji. Min, kenapa gue kok seleranya emak-emak? Boda amat bro, mana gue tahu. Ada dari Murid Peroroncino. Sensei, bahasa anime Uchi Musume. Gue nggak tahu loh, mau bahas apanya. Gue udah nonton, gue udah baca manganya, dan gue nggak kepikiran siapanya yang bisa dibahas ya. Dan terakhir, ada dari Tadi, Sensei. Buat video tentang sejarah atau yang ngebentuk genre Isekai, anime, manga, atau novel dari karya awal bergenre Isekai muncul sampai sekarang. Gue bisa buat sih, tapi kayaknya bakal butuh waktu yang lama untuk ngumpulin data. Nanti gue coba masukin di playlist Megane Talk. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.